. Laga leg pertama play of UEFA Conference League telah dilangsungkan pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, hingga Jumat tanggal 20 Agustus tahun 2021, dini hari WIB. Terdapat total 22 pertandingan, di antaranya yang menjadi highlight adalah kemenangan AS Roma dan kekalahan Tottenham Hotspur. AS Roma mampu memenangi laga tandang melawan wakil Turki, Trabzon Spor dengan skor 2-1. Kemenangan ini jadi debut manis Jose Mourinho, karena laga ini merupakan laga kompetitif pertamanya. Sementara itu, Tottenham Hotspur bernasib berkebalikan dengan mantan pelatih mereka. Bertandang ke Portugal melawan Pacos Ferreira, The Lily Whites terpaksa menyerah dengan skor 0-1. Harry Kane kembali tamasuk skuad Nuno Espirito Santo, memperpanjang rumor dirinya akan bergabung ke Manchester City. Di laga lainnya, performa brilian kembali ditunjukkan oleh pemain keturunan yang berhasrat membela timnas Indonesia, Kevin Dix bakar besi. Ia mencetak gol dalam kemenangan timnya, Copenhagen, dengan skor 2-1 atas Siva Spor dalam laga tandang. Satu gol Kevin Dix memperpanjang performa brilian pemain berposisi fullback itu di UEFA Conference League. Sebelumnya, Kevin Dix mencetak dua gol saat Copenhagen menang 4-2 atas loko Plovdiv dalam laga kualifikasi ketiga UEFA Conference League pekan lalu. Kevin Dix sudah menyatakan bersedia membela timnas Indonesia, namun panggilan dari PSSI tak kunjung datang. Terima kasih telah menonton!